Halo sobat pembangunan, selamat datang di podcast Jurnal Kampus. Saya dan Haliza, dan kali ini kita kedatangan nih salah satu tamu dari alumni SMKT Belancimani Angkatan 19 yang lolos masuk ke Universitas Pendidikan Indonesia. Boleh dong teh perkenalan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama aku Fanny Nurintan dari alumni SMKT Ibu Bunga Nancimahi Angkatan 19. Masih ya teh, udah nyempatin datang, hadir di podcast Jurnal Kampus kali ini. Mungkin teh-te bisa nih ceritain gimana sih perjalanan-perjalanannya gitu, dari awal SMK sampai bisa lolos. Kalau aku ceritain sebuah perjalanannya gak mungkin cukup ya, tapi aku bakal kasih sedikit aja cerita. Kalian harus tentuin dulu sih, kalian mau masuk Universitas mana, terus persiapin semuanya, kayak nilai rata-ratanya kita harus berapa nih, dicari tahu, terus kalian mau masuk jurusan mana, kemudian harus fokus sama pelajaran yang mau kalian tuju buat nanti nilai rata-ratanya besar. Kalau aku sih yang pernah aku rasain dari semester 1, semester 2, 3, 4, 5, sampai akhir kelas 12 itu, aku tetap coba buat optimalkan semua nilai, supaya sama gak ada naik turun tingginya gitu. Rata-rata yang aku hitung 81-82an, nah sampai akhirnya semester 5, pas kelas 12, itu aku udah menghitung rata-rata semester 1-5, 82. Berarti ada konsisten ya teh ya, dalam nilai rapotnya mungkin. Dari situ aku punya poin-poinnya, salah satunya mungkin dari, pertama dari rekod alumni sebelumnya mungkin, yang kedua dari nilai IPK alumni-nya buat dilihat berapa persen kemungkinan kampusnya bisa diterima, yang ketiga dari nilai rata-rata kita berapa, udah sih seperti ini tuh. Mungkin saya ada sedikit pertanyaan ya tembak teteh, kan jurusan teteh itu asalnya RPL nih, mungkin bisa dibilang nih teteh linjer ya, kenapa teteh ada gak sikit tuh sebelumnya tuh minat tertarik buat masuk ke produk atau fakultas IT gitu. Pastinya ada, karena aku kan dari RPL ya, dari situ mikirnya kayak, Oh kalau aku lulus nih, aku mau masuknya jurusan ilmu komputer buat melanjutin tentang pemrograman gitu. Tapi setelah dipikir lagi kan karena masih panjang waktunya, kayak ih kayaknya aku gak bisa ada di sini. Soalnya ini bukan di minat bakat aku setelah aku cari tahu, dan ternyata minat aku ada di pelajaran lainnya, jadi aku pilihnya yang lain. Teteh ini sudah tahu ya minat bakatnya, dan jadi tidak bingung gini ya saat pemilihan itu. Oke, mungkin pasti ada halangan ya teteh ya, dalam perjalanan itu tuh, apa aja sih teteh boleh diceritain halangan-halangannya gitu. Halangannya ya dari nilai mungkin ya, karena setiap semester gak mungkin nilai bisa sama, kalau kitanya gak coba buat tetep fokus si nilainya harus segitu, geningan gak boleh naik turun. Disitu sih susah, pasti banyak halangannya. Terus overthinking juga kan, kalau kita udah cari tahu tentang nilai rata-rata dari penderimaan universitas itu berapa. Kadang bikin kita mikir, ini kita bisa gak ya masuk, takutnya kurang nih. Karena rata-rata kan SMK tuh potensi buat masuk kayak universitas. Kecil banget ya teteh ya, bener lagi saya itu kan anak SMA gitu ya, yang dimana emang udah siap buat kuria gitu kan. Oke, ikuti halangannya itu ada di apa ya, nilai ya, nilai oku. Mungkin selama perjalanan ini ada dukungan ya teteh, contohnya kayak misalnya dari guru, teman, guru, orang tua, dan lain sebagainya gitu. Banyak sih kalau dukungan ya, terutama dari keluarga, dari orang tua, pasti selalu kasih yang terbaik buat anaknya kan. Dari situ mungkin jadi semangat aku juga, dari sekolah juga pasti ada, dari guru-guru kayak, sini nak kalau susah mau ibu bantu pelajaran ini, pelajaran itu, pokoknya kamu harus semangat ya untuk masuk universitas ini itu, ibu pasti dukung, banyak banget dari guru-guru. Yang paling banyak juga sih dari teman-teman ya, apalagi teman-teman kita tuh sedikit yang bisa se-frekuensi sama kita, yang bisa kasih semangat. Aku tetap supportif ya? Iya, betul. Apakah teteh memiliki kegiatan di luar selain sekolah gitu? Terus kan biasanya kalau dalam rapat ini ada tambahan kayak sertifikat, satu-satunya itu waktu pendaftaran. Apakah teteh punya sertifikat untuk pendaftar kayak gitu? Waktu aku di SMK sih aku gak pernah ikut perlombaan ya, karena aku angkatan corona juga kan, mungkin mulai dari sekolah tuh kelas 11, semester 2, jadi langsung kelas 12 tuh ujian kan, gak mungkin kita ada ikut masuk perlombaan gitu kan. Jadi aku waktu masuk universitas, aku cantumin prestasi di SMP, kebetulan aku prestasinya di kayak tekondo, karena di universitas yang aku tuju tuh ada S-school tekondo juga kan, mungkin kayak gitu cocok nih, bisa dimasukin juga. Jadi aku masukinnya ya gitu. Jadi mungkin dimasukin aja gini ya, plus siapnya ya, oke. Sebagai inspiratif teteh, ada gak sih pesan atau kesan untuk adik-adik kelasnya yang masih sekolah, dan ada pemilai-peminat untuk lanjut ke studi di universitas. Kalau menurut aku sih dari sekarang aja ya, kalian persiapin minat bakat kalian di mana, terus tujuan kalian mau ke mana, pokoknya nilai juga fokusin belajar dari sekarang. Kalian gak perlu fokus sama semua pelajaran sih, satu pelajaran juga boleh cukup, karena nanti buat menentuin nilai rata-ratanya. Pokoknya dari satu semester harus bisa nilainya 80-90-an, biar rata-ratanya besar. Ini mana rata sih? Iya, segitu. Jangan sampai di bawah KKM sih kalau bisa. Ini waktu status, kok ada perikut life atau gimana gitu? Waktu SMK sih gak pernah ya, karena kan corona, jadinya kita otodidak belajarnya kan, ketinggalan juga daripada siswa yang lain gitu. Ada gak cita waktu lagi proses belajar itu ke-distract sama yang lain gitu kan? Kayak sekarang nih, yang saya rasakan itu gampang kalau misalnya belajar itu kadang wales, penuh ke TikTok, scroll TikTok gitu. Sebenarnya boleh ya, kalau buat belajar itu gak harus kita terus belajar kan, kita bisa istirahat dulu, healing, mid-time ya, karena itu perlu juga biar kita gak bosen sama pelajaran itu, sama belajar. Ya, kalau bisa sih, kalian belajar, tapi di bawah happy, jangan dijadikan beban. Bosen sampai aja ya? Iya, persiapin aja sedikit-sedikit, gak harus semuanya selesai dalam sehari, sedikit-sedikit aja. Oke, lucu itu dia, cerita inspiratif dari Teteh Pani ya, yang mungkin bisa ngebuti ini, kalau dari SMK itu bisa masuk ke Universitas Pendidikan Indonesia, yang dimana mungkin biasanya orang-orang ini mikirnya, ah, yang bisa masuk kuliah itu cuma anak SMK aja, gitu. Anak SMK itu harusnya abis itu tuh, wawas itu langsung kuliah, eh kuliah, kalau wawas itu langsung kerja, gitu kan dia. Nah, di sini bisa Teteh Pani tuh ngebuktiin, kalau anak SMK juga bisa. sekali lagi terima kasih ya, Teteh, sudah menyempatkan waktunya untuk bisa datang ke podcast kali ini. Dan sampai kita di pehujung acara, terima kasih telah menonton podcast Jurnal Kampus kali ini. Saya Rhaaliza, saya Rhaini, dan sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. sub indo by broth3rmax